Pemirsa pasca kecelakaan truk Pertamina yang menewaskan 11 orang dan melukai puluhan orang di jalan Transyogi, Cibubur, Bekasi. Aparat kepolisian masih memasang garis kepolisian di sekitar tempat kejadian perkara. Sementara itu lampu lalu lintas yang ada di lokasi kejadian dinonaktifkan sejak selasa kemarin. Ya baik pemirsa pasca kejadian kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin yang melibatkan truk Pertamina dan menewaskan sekitar 10 orang. Kami akan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa kontur jalan di jalan alternatif Cibubur. Tepat di belakang saya ini merupakan jalan alternatif Cibubur menuju ke arah Cilengsi. Jika kita lihat untuk kontur jalan di tempat ini memang menurun dan tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu konsultan dari Bina Marga yang sempat melakukan pengukuran. Jika diukur untuk tingkat kemiringan jalan ini sekitar 6%. Memang terpantau atau cukup aman untuk kendaraan kecil akan tetapi cukup riskan untuk kendaraan berat. Hal ini dikarenakan ada titik blind spot yang jaraknya tidak jauh dari traffic light atau lampu lalu lintas. Yang mana blind spot sendiri ini dikarenakan adanya tikungan sebelum turunan. Sehingga kendaraan yang berasal dari arah Cibubur yang hendak menuju ke arah Cilengsi ini tidak bisa melihat kendaraan yang sedang berhenti akibat adanya lampu lalu lintas. Karena jarak dari tikungan kemudian menurun menuju ke arah traffic light ini cukup dekat pemirsa yaitu sekitar 150 hingga 200 meter. Dan ini cukup riskan dan menjadi titik rawan khususnya untuk kendaraan berat. Nantara itu dari pihak kepolisian sendiri berdasarkan data yang kami himpun bahwa saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil olah TKP. Yang mana nantinya akan ditentukan apakah lampu lalu lintas atau U-turn ini akan ditutup secara permanen atau hanya ditutup sementara saja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Vito Erlangga, Andri Setiawan, INews, Loporkan.